Saat gunung berapi erupsi, pastinya kita akan berlari untuk menyelamatkan diri dan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Namun sekelompok orang di Islandia terlihat sedang bermain voli dengan santainya di dekat sebuah gunung berapi yang erupsi. Sebuah foto baru-baru ini beredar di media sosial yang menunjukkan enam orang berada di dekat gunung Fagra Dalsviak. Gunung berapi itu terlihat memuntahkan lahar panas berwarna oranye kemerahan yang bisa melelehkan hampir semua yang ada di dekatnya, termasuk enam orang tersebut. Tapi nyatanya sekelompok orang itu masih dengan berani dan cuek tetap bermain bola voli di sana terlepas dari pemandangan mencekam di belakang mereka. Bahkan mereka terlihat lebih fokus memukul bola daripada menyelamatkan diri dari aliran lahar panas. Video paling Islandia yang akan Anda lihat hari ini. Pulis pengguna Twitter, at Scott Duncan WX pada caption. Islandia memang merupakan negara yang memiliki sekitar 130 gunung berapi. Gunung Fagra Dalsviak sendiri sebenarnya telah tertidur selama 900 tahun. Namun gunung berapi ini kembali menunjukkan tanda-tanda aktif di tahun 2014 dan akhirnya erupsi pada tanggal 19 Maret lalu. Diberitakan oleh The Guardian, lebih dari 40 ribu gempa telah terjadi di area sekitar gunung selama sebulan sebelum erupsi. Lahar panas yang mengalir dari puncak gunung Fagra Dalsviak akan bermuara di bagian selatan sama nanjung Reykjanes. Tapi Anda, jangan coba-coba ikutan main volley di dekat gunung berapi seperti mereka ya. Lebih baik segera lari dan menyelamatkan diri.